Intro Halo, saat-saat pagi semuanya, selamat pagi Kita berjumpa lagi di Pagi-Pagi Semangat Halo Halo Pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita Ada Ariel dan Marissa Yeay Wah, ada putra duyung Putri dong, ada perempuan Eh, langsung berenang ya kesininya Aku pengen mancing kamu deh jadinya Mau gak sih dipancing? Jangan Pak, saya ikan cepat Itu gimana jalan? Bisa jalan gak kamu? Nih, ya gak bisa Ini lucu banget, ini punya siapa sih? Punya Marissa Oh, punya Marissa? Iya, betul Oh, kamu buat sendiri ini? Kita sekarang buat sendiri Jadi, biar semua orang bisa merasakan seperti Apa sih, jadi Putri Duyung Atau Putra Duyung juga boleh Putra Duyung? Oh, jadi Marissa Ada juga loh Ada banyak cowok-cowok tuh yang tanyain dan pengen gitu Oh, jadi ini jadi bisnis-bisnisnya Marissa sekarang? Iya, jadi kita sekarang label kita namanya Mermaid Inc. Mermaid Inc. Yes, dimana kita awalnya sih kita rentalin, itu jadi buat orang-orang tuh yang pengen cuma coba sehari, pengen apa, ke kolam atau ke pantai gitu, tapi sekarang bisa dibeli juga, ada macam warna, buat adults ada, buat anak-anak juga ada Wah, anak saya senang sama Arlova, kamu pasti suka dengan ini karena kamu senang sama Ariel kan? Langsung minta sama Daddy ya Iya, kita ambil ini juga Tante Marissa nanti yang buatin ya, buat kamu Sambil belajar juga, berarti kan harus ada pelatihan khusus ya? Biar bisa Kita lihat fotonya, Ti Renang pakai ini Nah, jadi ini kita sempat foto-foto, sempat coba tail kita, juga ada kayak asusoris kayak atasannya yang bling-bling Wah, lucu, 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 lucu Jadi bisa langsung dibawa ke pantai, dan emang juga enak bisa dipakai untuk berenang Jadi bisa dipakai untuk berenang? Oke Bisa, bisa Wah, keren Dan juga enak banget langsung bisa merasa gimana caranya beranang seperti Putri Duyung gitu Keren, keren banget Ini dari mana sih awalnya Marissa? Kayaknya mungkin, apalagi mungkin yang sudah lebih berumur ya, nonton The Little Mermaid dulu Oh, iya, 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 iya Under the sea Under the sea Gimana, gimana lagunya, Pak? Camba Nah, betul, dan aku dapat idenya emang bersama temen aku, namanya Michelle Kita lihat gimana kalau kita bikin aja, ekor duyungnya gitu Ini kalau, ini kan bawahannya, atasannya pakai apa? Atasannya, set 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 lah Bisa, jadi Yang penting dipakai lah Yang penting sih pakai Itu sih yang paling penting. Jadi emang biasanya tuh orang-orang pakai atasannya sendiri. Tapi juga ada beberapa, jadi kan beberapa orang sempat tanya gitu. Buat yang pakai hijab bisa nggak bisa gitu. Jadi kan tinggal pakai atasannya doang. Kan udah ketutup dari atas sampai bawah. Jadi dikombinasi, Tih. Kalau mau berenang, misalnya yang berhijab, pakai baju renang kan ada yang baju renang buat hijab. Baju renang buat hijab. Bawahnya ini. Iya, betul. Jadi mermaid-nya tuh mermaid syariah. Iya, mermaid syariah. Betul banget, iya. Maksudnya paling deket deh ke seaworth yang diancow. Kan dia ada pertunjukan show mermaid gitu. Dia berenangnya bisa sampai kayak gini. Ini kan kayaknya agak susah ya, berarti. Harus ada skill diving apakah? Kalau skill diving sih nggak usah gitu. Cuman ya yang paling penting mungkin tahan nafas ya. Gitu sih. Dan juga harus, yang kita selalu saranin harus berenang. Dan kalau untuk anak-anak at least selalu harus ada orang tuanya untuk jagain ya. Kayak gini kan seneng anak-anak nih. Oh seneng banget. Pokoknya aku mau seneng nanti buat Arlova satu. Boleh banget, boleh banget kita buatin seneng hati. Buat kondangan bisa nggak? Kondangannya gini ya. Gini doang. Gak bisa. Mungkin nanti khusus lah dibikinin yang kakinya bisa keluar. Kalau nggak nanti harus ada apa? Kayak portable bag mandi gitu dimasukin. Nah iya bener bener bener. Gitu-gitu boleh. Gini doang. Gini gagal kali repot mau datang ke tempat. Oke. Jadi mau kasih tau juga sama-sama pagi. Ini ada berita lucu nih. Kalung yang di dalamnya ada gambar bercerita. Oh. Jadi ada sebuah kalung. Di dalamnya itu ada gambar berceritanya. Seperti ini nih. Jadi kalau yang suka dongeng kali ya. Nah ini yang suka dongeng betul. Nutcracker. Banyak lainnya. Tuh. Kalung-kalung kayak gini. Oh. Lagi hits ya. Sekarang ya. Lucu banget. Kayaknya juga bikinnya lumayan susah ya. Kalau dilihat itu berapa layer ya. Di dalamnya ada storytellingnya disitu. Oh. Lucu. Apakah mungkin juga bisa dibikin personalized story gitu ya. Bisa nih. Kayak bawahnya pakai putri duyung gini. Kalungnya pakai mermaid gitu kan. Oh iya. Ariel gitu kan. Itu kandang burung tuh. Wah keren. Keren. Marisa juga kan kemarin. Apa bisnis sepatu juga kan. Iya betul. Masih jalan juga. Sepatu masih jalan juga. Kayaknya berhubungan dengan kaki nih ya. Jadi kalau emang kita lagi di dalam laut. Dan udah langsung berubah bisa menjadi duyung. Kalau nanti keluar dari laut. Nanti aku kasih sepatunya. Satu pakai. Satu pakai. Satu pakai. Kali bisa buat inspirasi bisnis sepatunya Marisa. Ada high heels tahan badai salju. Wow. Wow. Ini wanita asal Amerika seperti ini. Mintar. Dia membuat sepatu high heels yang tahan badai salju. Melalui akun Lego Freaks. Dia memberi tahu cara membersihkan salju dengan kaki lebih mudah menggerakkan kaki di atas salju. Walaupun dia pakai high heels. Dia juga ngasih tahu nih bagaimana cara membuatnya dengan pakai paralon board dan juga tali pengait. Jadi dipotong tuh paralonnya. Disambungkan pipa-pipanya tuh disambungkan dengan cangkang sepatu dan dikaitkan dengan tali. Hmm. Jadi kayak sliding gitu ya menutupnya. Cuman kalau udah salju di luar buat apa pakai high heels juga ya. Ya mungkin. Kedinginan kali. Ya mungkin. Kayaknya dia tetap gaya. Dia tetap gaya. Kayaknya dia komit ya. Kayaknya dia komit ya. Komit dia tetap pakai high heels pokoknya. Luar biasa. Luar biasa nih. Hidupnya hanya untuk high heels. Ma Risa suka maskaran gak? Maskaran paling kalau di rumah ya. Kalau emang lagi ada waktu sambil nonton TV gitu. Oh nggak soalnya ini belakangan ini ada trend multi masking. Udah pernah danya belum? Multi masking apa ya? Nah multi masking. Ini kayak apa ya? Belakangan ini apa? Multi masking ini jadi ramai jadi pincang-pincang pincang-pincang. Menggabungkan macam-macam masker wajah dalam satu waktu untuk memecahkan beragam masalah kulit. Hmm. Misalnya. Ini kita lihat ada aplikasi masker untuk pomedo. Jadi kalau buat bagian ini masker bengkuang. Bagian ini masker timun. Bagian ini masker ini. Jadi diaplikasikan masing-masing. Jadi satu wajah bisa satu sampai lima masker. Pernah gak nyobain kayak gini? Kalau itu sih enggak. Cuma kalau melihat foto-fotonya kayak mengingatkan zamannya contouring dulu ya. Di sini agak coklat, di sini putih, di sini pink gitu. Tapi bisa dicoba sebenarnya juga untuk menghemat waktu ya. Ini boleh-boleh ada roleplay-nya mungkin? Dicobain aja. Kita kan ada model. Oke, oke, oke. Oh iya. Lupa. Model masker. Silahkan model masker kita. Silahkan. Pak C. Sabarudin. Pak C. Sabarudin. Pak C. Sabarudin. Oke. Alat-alatnya sudah disiapkan semua? Bisa. Tolong dong diambilin. Iya, iya, iya. Karena omgok segalanya. Iya. Kayaknya jadi compo kalau soalnya kalau saya ngambilin. Ini seperti ini. Nah. Ini masker apa dulu nih? Ini masker apa aja nih? Nah, ini bengkuang sama lemon ya? Bengkuang sama lemon. Kalau nggak salah tuh bengkuang tuh bagus untuk di daerah T-line kayaknya ya. T-line tuh daerah T ya? Oh, daerah T ya. Daerah T. Ini bagus nih ya. Coba kita iniin ya. Pak C, coba dibuka dulu Pak C. Ah, jangan, jangan, jangan. Itu bolak dulu topinya. Set. Oke. Bengkuangnya. Bengkuangnya harus kelihatan, harus dicopet deh. Iya bener, harus dicopet deh. Iya, harus dicopet deh. Rambutnya gondrong. Oh iya. Ini bengkuang. Ini abis ini. Reaksi kayaknya yang T ya. Suka dia aja. Ini bagus di daerah sini sini. Ini bagus daerah sini. Coba Pak C boleh di kedepannya mukanya. Iya, sip. Bagus. Ini baik nih. Oh, itu daerah T ya? Daerah T nih. Biar lebih cerah gitu ya. Nah, Marissa mungkin bisa kasih daerah. Boleh, boleh. Daerah U. Daerah U ya. Yang ini nih. Oh, U yang lemon nih apa-apa? Katanya untuk cepet kering kan bagian sini. Bagian ini yang suka kering banget ya enggak? Udah seorang disirat. Udah gak kering lagi. Jadi gimana? Daerah U sini ya. Ini multi masking. Dengit banget. Ini sebenarnya masker atau warna deh. Bacet air ya. Bacet air. Bacet air. Oh emang. Enak ya? Mungkin ini cake frosting sebenarnya. Icing kan? Icing. Gini. Bagus lah. Wah. Kayak Fir'aun loh. Icing. Aaaaah. Tengok. Tengok-tengok gue kaget bisa bergerak. Oke. Daerah O enggak? Daerah O yang mana ya? Ini bulutan mata. Daerah O ya. Kayak panda kali ya Pak ya. Gak kasih pipi sedikit boleh. Kasih pipi sedikit. Kasih pipi sedikit. Ini namanya teknik multi masking. Multi masking. Multi masking. Karena Pak C memang sukanya bagian-bagian ini doang dia. Luar biasa. Inilah dia. Model masker kita. Pak C. Marissa kelihatannya ahli udah ya. Udah. Biasa maskeran. Biasa maskeran. Ini jadinya apa? Mickey Mouse. Bagus Pak C. Bagus Pak C. Daerah I nggak? Daerah I. Gimana? Oh iya iya boleh juga. Sampai ke belakang ya. Biar rambutnya turuh di belakang juga. Oke C. Lu gini aja udah nge-DJ. Keren banget sumpah. Keren. Bagus. Ini didiamin berapa saat 10-20 menit. Kali situ kita dibilas. Iya dibilas. Badannya dibilas ya. Biasa. Ini boleh saya bantu? Boleh. Saya bantu gak apa-apa. Pak C nanti udah 10 menit dibilas pakai minyak goreng ya. Oke. Oke. Tapi kalo ngomongin soal masker, ini ada sahabat pagi yang mau tanya-tanya soal atau sharing pengalaman dia soal masker. Halo. 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 Soal pagi. Pagi. Dengan siapa? Hah? Dengan siapa dimana? Dengan Dwi di BSD. Oh Dwi di BSD. Kamu anak kedua ya? Iya enggak lah. Oh enggak ya. Enggak ya. Dwi itu anak kedua. Bukan enggak, biasanya Dwi anak kedua. Silahkan kalau mau sharing soal masker nih. Silahkan. Mau sharing soal masker katanya ya? Iya. Aku suka masker minuman. Tapi buat pakai yang Fitri. Paknya? Aku berginyak. Fitri. Fitri yang masker Fitri. Aku berginyak dan gerautan. Iya. Jadi itu kan bisa buat nyerap sebum-sebum minyak di wajah itu. BSD aku pakai salah satu produk yang MLM-an itu loh. Salah seperti dia. Gitu. Enggak kalau masker alami pernah nyobain? Alami. Oh. Kayak masker buah-buahan gitu paling suka pakai apa? Buah-buahan paling bengkoang sih. Bengkoang ya. Bengkoang. Pernah nyobain masker yang itu enggak sih multi masking. Jadi kayak bengkoang dijidak, duren dipipi gitu. Manggis ditidur gitu. Pernah nyobain enggak? Belum sih. Belum. Cobain deh. Kamu ntar lihat hasilnya dipacai ya. Gitu. Itu ini apa namanya ada pengaruhnya setelah pakai itu? Lumayan sih jadi lebih kering. Kalau misalkan aku berminyak banget. Benyak banget. Jadi itu agak lebih nyerep si minyaknya itu. Terus karena gerawatan juga pakai bengkoang itu lumayan... Ngeringin gerawat ya. Agak lama. Nah. Flek-fleknya. Ini bagus nih sharingnya tips juga buat sahabat pagi. Jadi kalau memang besok berkulit berminyak bisa pakai tipsnya Dwi nih. Iya. Jadi cukup pakai bengkoang aja ya Wi ya? Iya. Bengkoang. Dwi makasih ya sharingnya ya Dwi. Thank you ya Dwi. Oke sukses Dwi. Selamat beraktifitas. Terima kasih. Jadi pakai bengkoang. Oh bener ya Marisa pakai bengkoang itu pernah. Cobain. Kalau aku sih lebih banyak timun sama masker yang mud. Jadi yang kayak... Masker lumpur. Iya. Kayak lumpur gitu. Lumpur laut mati tuh Dwi. Iya. Ya sama garam. Iya. Masker lumpur. Sekarang harus coba tuh. Eh. Ini ngomong-ngomong cemini. Oh. Gue udah ngembang Cek. Lumpur laut ciliwung. Itu kali. Itu. Banyak banget bekas-bekas itu aja tuh Cek. Itu kali. Itu. Vitamin K itu. Kulkas. Ngambang. Oke. Ini kita akan lihat ada gadis kecil menjadi model Instagram yang di endorse. Jadi Valentina Capri sekarang dikenal sebagai selebriti Instagram. Uh. Cakep anaknya. Dengan baju-baju cantik yang dipakaikan oleh ibunya. Selebram. Ya. Valentina jadi model imut dan banyak desainer yang ingin baju-baju ciptaannya dipakai oleh Valentina. Wah cakep ya ini ya. Iya. Jadi PR sebenarnya untuk ibunya ya. Ada sih. Hmm. Dia label-label ternama justru memang memberi apa kasih ke dia tuh setiap harinya. Untuk dipakai ya. Bahkan bisa tujuh paket. Tujuh paket. Untuk dia jadi modelnya. Nah. Jadi dia selama setahun. Selama setahun dia udah gak beli-beli baju. Dia tuh mau dia baju anak atau baju dewasa jadinya ya. Kayak anak deh. Baju anak. Tapi nanti mungkin kalau dia udah gede. Sekalian di endorse dulu ya. Sekalian di endorse dulu ya. Tapi dia memang gayanya wah. Lucu sekali. Followernya juga pasti banyak. Dan dia beneran asli gak beli follower ya. Follower. Kame banget di Instagram kita. Oke. Oke. Kayaknya aku mau ambil jajanan dulu ya. Kayaknya lebih enak kalau pagi-pagi kita makan-makan dulu. Wah asik banget. Asik banget. Waduh. Bintang tamu kayak begini. Baik banget makan. Sekali sekali boleh ya. Sebenarnya lapor sendiri sih. Masih balik lagi ya. Masih balik lagi ya. Thank you ya. Asik. Oke. Dapet oleh-oleh. Sarapan pagi. Asik banget kalau bisa ngabung semuanya kayak gini. Ntar ada Bintang tamu lagi nih. Mau bantuin bikin kreasi untuk naro-naro hijab. Aku mau dong. Ini adalah tipsnya. Bagaimana caranya bikin-bikin hijab. Emang? Aku kan udah mau mulai berhijab. Ya udah. Tetap disini ya. Setelah pariwara berikut ini. Kita akan segera kembali. Pagi-pagi. Sub indo by broth3rmax